Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas destinasi wisata di Condek. Di daerah Condek dan Kampung Gedong ada cukup banyak tempat yang asik untuk dikunjungi. Salah satunya, situs sejarah reruntuhan bangunan tuan tanah partikelir era VOC yang dibangun pada abad ke-17. Lokasinya berada di kompleks asrama polisi tepat di pertigaan ujung jalan raya Condek. Pada tahun 1985, gedung ini mengalami kebakaran yang akhirnya menyebabkan gedung ini hanya menisahkan reruntuhan seperti yang kita lihat saat ini. Untuk sejarah gedung ini bisa dilihat di snbprojectblogspot.com Atau Anda juga bisa berkunjung ke SNB Project channel Youtube Dengan judul gedung itu bernama Head Grenville Terima kasih telah menonton! Inilah foto gedung itu yang saya dapat dari sumber pustaha depok blogspot.com Selanjutnya, kita bisa juga berkunjung ke Jembatan Gantung Kuning yang dibangun tahun 2017 Di resmikan oleh wali kota Jakarta Timur Jembatan Kuning merupakan jembatan penghubung antara penduduk RT-013-03 Kampung Gedung Dengan masyarakat yang berada di Poltangan di atas latar Kerap kali jembatan ini dikunjungi masyarakat di sekitar Rencondet untuk melakukan foto-foto atau sekedar melintas Selanjutnya, kita juga akan berkunjung ke Warung Jawara Peci Yang letaknya di Jalan Kayu Manis, Balai Tambang Dahulu dikenal daerah sini dengan nama Gangguamonya Inilah warung jawara peci Disini menyediakan kopi dan makanan khas petawi Salah satunya ini Inilah pemandangan yang akan kita bisa lihat dari Warung Jawara Peci Kelokan sungai Ciliwung yang indah Dan udara yang sejuk Bisa kita ikuti Untuk harga relatif sangat bersahabat Contoh, untuk secangkir kopi disini harganya hanya Rp 5.000 saja Dan untuk makanan yang tadi, buah sukun Harganya hanya Rp 10.000 saja Terima kasih telah menonton!